Oke guys, jadi ini saya hari ini membahas tentang ISM Code Jadi apa ini ISM Code? Ya pasti sudah jelas Internasional Safety Management Code Oke, seperti Management Code Terus ini merupakan suatu sistem manajemen Merupakan suatu sistem Sistem ya Ini merupakan suatu sistem Manajemen Manajemen Keselamatan Ya bahasa Indonesia Keselamatan Manajemen keselamatan Yang mana ini ya Manajemen ini ya Yang mana sistem manajemen ini Ini berlaku ya Ini Keselamatan Kepada ya Kepada Perusahaan Perusahaan Perkapalan Perkapalan Ya Pusahaan Perkapalan Dan Kapalnya Ya Dan Kapalnya Oke Dan Kapalnya Maka Ya Gerak-gerak Maka 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 Setiap perusahaan Setiap perusahaan Pelayaran 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 Wajib 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 Menerapkan 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 Sistem Sistem ISM Code ISM Code ISM Code Karena 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 Suatu Karena Merupakan Suatu Persyaratan 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 Untuk Untuk Pengoperasian Kapal Kapal Yang Aman Kapal Aman Jadi Eh Jadi Disini Kepada Kepada Perusahaan Perkapalan Ya Atau Siping Siping Dan Kapalnya Nah Makanya Ini ISM Ini ISM Ini Dia Ada Nanti Dua Sertifikat Satu Sertifikatnya Untuk Untuk Di Perusahaan Ya Office Ya Satu Untuk Kapal Kenapa Karena Perusahaan Ya Perusahaan Perkapalannya Ini Ini Juga Akan Diaudit Ya Ini juga Akan Diodit Jadi Kapalnya Diodit Ini Kenapa Karena Apakah Kapal itu Dioperasikan Sesuai Dengan Solas Dengan Keselamatan Kapal Dan Apakah Perusahaannya Ini Juga Menerapkan Sistem Keselamatan Untuk Kapal Dia Untuk Kapal Dia Apakah Ini Juga Perusahaannya Menerapkan Untuk Kapalnya Jadi Makanya Perusahaannya Dapat Sertifikat Kapalnya Dapat Sertifikat Oke Jadi Ini Ini Pertamanya Saya Ini Kan Penjelasan Tentang ISM ini Itu Alat-alat Keselamatan Itu Banyak Selain Dari Alat Keselamatan Berlaku Berlaku Untuk Main Engine Juga Terus Generator Emergency Generator Kalau Terjadi Blackout Emergency Generator Terus Radio GMDC Terus Terus Apa Ya Staring Alat-alat Keselamatan Semual Alat-alat Keselamatan EVV LSE Apalagi Engine Room Firepump Emergency Firepump Apalagi Kalau Engine Room OWS OWS ODS ODS OWS OWS Oil Water OWS OWS Apalagi Ya Ya itulah semua Ya Jadi Itu juga Nanti ada di dalam Sertifikat Itu ya Apa yang perlu Yang emergency Yang harus Harus Apa namanya Di atas kapal itu Jadi Itu Semua Kalau dicek Harus bagus Kalau nggak bagus Nanti kapalnya Kena NC Ya kan Oke Ya Oke Ya guys Jadi Kalau Disini Di Perusahaan saya Namanya SMS Safety Management Sistem Manual Nah Ada Di Perusahaan lain Ada SMK Safety Management Kapal Ada Ya Tergantung Perusahaan masing-masing Ya Nah Disini Setiap Ya Isinya Dari SMS Ini Kan Jadi setiap Apa Crew yang naik atau turun Itu ada Namanya ya Dikasih Namanya Dia naik Ini sudah dibaca Dia sudah tahu Sudah familiar Sudah di Diajarin Jadi Si dalamnya ini Ya Pertama Apa Namanya Struktur 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 Organisasi Di Kapal Di Perusahaan lah ya Mulai dari CEO Mana Dia ini Nah Ini Daftar-daftar isinya Ya Dia form berapa Form berapa Dia daftar isinya Dia Di Disini Mana Dia Ya Saya Bagitahu Dulu ya Ini kan Saya bilang kan ISM ISPS ISM itu kan Berlakunya Di Perusahaan sama Di Kapal Nah Kalau untuk Untuk Di Perusahaan Namanya DOC Jadi Sertifikat DOC itu Jadi kan Perusahaan juga Di Apa namanya itu Di survei ya Di audit ya Di audit Apa Perusahaan itu Dia menjalankan safety Atau tidak Baru kalau untuk Di kapal Namanya SMC Kalau nggak salah ya SMC Apa Nama Sertifikatnya Nah ya Jadi Ini ISM Code Ya International Management Code Ya For The safe operation Of Ship and For Pollution Prevention And Adoptive By The As Might Be Amended By Other Organizations Jadi Ya Ada Ini Susunannya Ya Mulai dari CEO Ya CEO Terus Master Chief Officer Second Officer Ya Ford Ini Untuk Engineer Daftar Isinya Seksion 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 Berapa Terus Nah Nah Ini dia Bagiannya Bagian dalamnya itu terbagi-bagi Ya Dibagi-bagi Ini Ini Nomor 1 Ini pengertiannya lah Terus yang Bagian pertama itu Facial instruction manual Nah Jadi Instruksion ini Ini Isinya tugas dan tanggung jawab Setiap Officer Engineer Di kapal ya Baik rating ya Semualah Nah Ini dia Nomor 1 Nomor 2 Facial operation manual Jadi ini Mengenai Pengoperasian kapal ya Waktu kapal Waktu kapal Sandar Apa Kapal sandar Loading Kapal Di Di Pelabuhan ya Bongkar muat Terus Kapal anchor Kapal berangkat Kapal tiba Ya Ini dia ya Apa Mengenai Ini Operasinya Banker ya Nah Kalo Safety manual Kalo gak salah Ini Tentang Drill Ya Tentang drill Terus ini Tentang emergency Ini Cargo handling Jadi Udah Terbagi-bagi Ah Ini Ya Kita Lihat Disini Ini Ini semua masih Mengenai pembahasan yang nomor 1 tadi ya SMS itu Jadi Seperti yang Video saya katakan itu Jadi ISM itu juga Berdasarkan kepada solas ya Jadi Dari solas itu Maka Keluarlah Ini Dibuat ya Maka ini Dibuat Nah Ini ya Nah ini Bagian pertamanya Facial Instruction manual Jadi Disini Ada Nah Sini kan Tugas-tugasnya Nah Ini untuk Master ya Ini untuk Master Ya Untuk Master Terus Udah Master Nah Ini Masih Master bisa Nah Ini Untuk Cipo Fisher Ya Cipo Fisher Instruction Ya Untuk Cipo Fisher Ya Instruction To Cipo Fisher Nah Untuk Cipo Fisher Jadi Jadi Kalau Ini Si Ya Hampir-hampir Sama Si Ya Mungkin agak-agak Beda dikit Ya Karena perusahaan kan masing-masing punya Punya Apa Ini tugasnya Second Officer Ya Second Officer Jadi Kalau untuk FIM itu Instruction itu Berisi tentang Tugas-tugas Tugas tanggung jawab Kru di kapal Ya Ini Ada macam ini Sampai Sampai Bukan Hanya Ebi Aja Ini Chief Cook Juga ada ya Ini Chief Cook Apa Gitu ya Nah Jadi Kalian harus baca ini ya Baca ini Supaya Kalian tahu tugas dan tanggung jawabnya Kenapa Saya pernah ya Bukan Bukan Saya Sombong Tapi ini Saya Menceritakan pengalaman Saya kan Biasakan Di perusahaan Yang ada ISM nya Jadi Waktu itu Saya pernah join Di perusahaan Yang tidak punya ISM Jadi Tidak ada program kerja Gitu ya Jadi Kalau disini kan Sudah ada tugas tanggung jawab Jadi ada Nanti Tugas-tugasnya ini Gitu kan Udah Jadi Tidak Semeraut Jadi Jadi saya waktu itu Di perusahaan itu Ya Biasalah perusahaan Indonesia Kan Kebanyakan ya Kebanyakan perusahaan Indonesia Kan Kalau dia merasa orang lama Kan Merasa gimana gitu Punya suara di kantor Gitu kan Merasa Ada power Gitu kan Nah Jadi Memang sih Dari awal Saya naik sih Kru sudah ngomong sama saya Chief Hati-hati Sama itu Itu orangnya suka ngadu ke kantor Udah banyak Kru yang dipulangin Gara-gara dia Gitu kan Ya Saya bilang Ah Saya emang gak takut Saya bilang Saya datang kesini kan Saya punya ijazah Saya bilang gitu kan Nah Dia itu apa sih Kebetulan dia sih teknisen ya Yang teknisen yang dikirim dari Dari kantor Untuk perbaikan-perbaikan Gitu lah kan Nah Itulah Jadi Akhirnya Waktu itu Karena tidak ada ISM nya Tidak ada program kerja Jadi Saya suruh Saya buat Suatu buku lah Gitu kan Jadi Bosun setiap hari Harus diisi Gitu kan Harus diisi Jadi Akhir bulan Akhir bulan Saya Stem Saya tanda tangan Gitu Nah Untung lah itu Hikmat dari Tuhan lah ya Hikmat dari Tuhan Akhirnya saya buat itu Eh Tiba-tiba Rupanya dia melapor Ke kantor Katanya Orang dek Gak pernah kerja Dia bilang gitu kan Nah Datang lah owner Waktu itu Kapal di Surabaya Atau di Bali Saya lupa Datang owner Sama superintendent Mau ngecek kan Apa bener orang dek Gak kerja Ya udah Akhirnya saya Saya tunjukkan lah Sama owner Pak ini loh Kerjanya Saya bilang Ini ada 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 kerjaan apa Di dek gitu kan Saya tunjukkan Nama dia Nah Dia gak bisa jawab apa-apa kan Saya juga pernah loh Ribut sama supertendernya itu Sampai saya bilang Emang orang di ofis itu Gak punya prinsip ya Saya bilang gitu kan Masa lebih percaya orang yang Tidak punya tanggung jawab Daripada Officer di kapal yang Punya tanggung jawab Saya bilang Apa gunanya dong cip officer Di atas kapal Kalau ofis Kalau ofis Lebih dengar orang yang Gak punya tanggung jawab Saya bilang gitu kan Yang mas Saya singgung si teknisen ini Karena banyak bacotnya kan Ngelapor macam-macam gitu Saya sempat ribut Sama supertendernya gitu ya Ya saya Akhirnya saya Gak tahan juga ya Di perusahaan Karena kita kan Biasa kerja itu kan Ada program kerja Akhirnya saya Turun Saya gak balik lagi gitu Ya Ya itulah sebagian cerita Mengenai ASM ini Saya juga Apa ya Jadi kerja itu Ya orang mesin Mau campurin orang dek Gitu kan Jadi Pokoknya Kerjanya Enggak Beraturan Jadi saya Enggak bisa lah Ini Apa namanya Enggak bisa bertahan Di sana gitu Dengan cara 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 Di perusahaan itu Karena enggak ada ASM nya Gitu ya Terus Terus Apalagi Disini juga Ada Mengenai Di ASMU Di depan tadi ya Di depan sini ya Disini Ada juga Nomor-nomor kontak Emergensi kontak Gitu ya Jadi kalau ada Emergensi Kalian boleh telepon Gitu Terus Merin-merin yang perlu Di Kalau Indonesia ya Di pelabuhan itu Kan Misalnya Sabandar atau apa ya Ada nomornya Di depan ini Nomor telepon Ya Struktur Apa Nama Organisasi Gitu ya Ada Nah Ini ya Teman-teman Ini Facial operation manual Yaitu Disini Bagian ini Semua Ini tentang Pengoperasian kapal Bagaimana Pengoperasian kapal itu Misalnya Kapal Kapal Lagi sandar Ya Lagi sandar Yaitu Lagi kargo operation Itu apa Terus Baga Waktu Mau Mau Memberangkatkan kapal itu Kapal berangkat Kapal tiba Ya Passage plan Mengenai Passage plan Ya Terus Cargo operation Banker Ya Banker Contohnya Disini Ini Ya Preparation For Arrive Port Nah Jadi Checklist Checklist Untuk kapal tiba Terus Ini Ada lagi Checklist Apa Kapal berangkat Ya Departure Nah Jadi Pokoknya Tentang Pengoperasian kapal Gitu ya Nah Ini Ini Handing Handing And taking over Watch Import Nah Jadi Kita Hand over Di Di Pelabuhan Jadi Kapal kargo Eh Kapal kargo Kargo operation gitu ya Nah Ini Watch keeping at anchor Jadi Kita Hand over Waktu kapal Sedang Berlabuh jangkar Ya Jadi Untuk Disini Masalah Kalau Form Itu kan Masalah pengoperasian kapal Ya Jadi Cetus Oke Terus Ya Mengenai Kayak gini kan Ini ada nih Ban Ban Kering Prosedur Ya Jadi Pokoknya Masalah pengoperasian kapal Gitu ya Nah Terus Yang kedua Aduh Yang kedua Ini Masalah Safety Facial Safety Manual Jadi Disini Contohnya Safety Misalnya Disini Pak Inclosed Space Ya Inclosed Space Inclosed Space Jadi Permit Nah Jadi Kalau Inclosed Berarti Kita Izin Memasuki Tempat Yang Apa Apa Si Apa Si Bahasa Misalnya Kayak Di Tangki 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 Balas Tangki Port After Peak Gitu Ya Kita Harus Punya Izin Sudah Free gas Sudah Toxic Sudah Kadar Oksigen Sudah Standart Atau Belum Ini Ini Contohnya Hot 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 Jadi Kerja di Tempat Yang Misalnya Ada Welding Oh Welding Dimana Ini Contohnya Begini Ya Itu Dia Nama Kapal apa, ini ya, nama kapal apa, terus voyet, lokasi kita bekerja, terus penjelasannya tipe peralatannya, terus personelnya personel yang bertanggung jawab, itu apa second engineer, kecp engineer, kecp engineer terus ada tanda tangan, nah jadi waktu itu saya ada cerita juga disini waktu kapal saya kan di tanker ya waktu itu saya jadi chief disana kebetulan waktu itu di pamrum itu ada apa sih namanya itu jadi dia itu ada leaking, kan dia cabang tiga pipa itu ada cabang tiga jadi untuk ke kargo untuk ke filter, strainer ya strainer, terus pencabang tiga lah dia gitu kan, jadi pas siku-sikunya itulah dia ada bocor ya kan itu di welding ya sambungannya itu jadi disitu ada bocor, jadi mau di welding nah inilah teknisen yang yang apa ini ngotot dia mau welding padahal kan di dalam pamrum pamrum itu kan banyak gas terus terus jadi ini lagi supertendernya maksain suruh di welding jadi saya bilang sama kapten kan cap dia mau welding di dalam pamrum kalau saya nggak mau tanggung jawab cap kalau cap mau cap tanda tangan cap aja yang tanggung jawab saya bilang gitu saya lebih baik saya pulang aja lah nggak apa-apa daripada saya mati disini saya bilang kan ya daripada meledak kan memang kita kan cari kerja bukan cari mati nah itu eh taunya kapten juga nggak mau tanda tangan akhirnya nggak jadi welding gitu ya nah itu masalah untuk yang tadi terus apa namanya tuh tentang oh udah habis udah habis oh yang terakhir yang terakhirnya itu masalah mana dia judulnya oke ya yang terakhir emergensi manual oke yang ketiga ini facial emergency manual ya emergency manual jadi disini semua tentang emergensi baik itu kapal grounded kapal tubrukan ya terus kebakaran disini juga drill-drill ya drill-drill nomor-nomor kontak emergency kontak ya apa ini ya macam ini collision kontak ya checklist-checklist terus kalau terjadi grounded bagaimana gitu ya nah terus disini saya mau beritahu ya teman-teman untuk ISM ISM atau ISPS di ISM ya ISM ISPS ya ini security ya kan kalau ini safety safety ya jadi yang sekarang kita belajar itu kan ISM yang sekarang ini ISM nah jadi ISM jadi ini untuk ISM ini kan ada drill ISPS juga ada drill ya ada drill ini ada drill ya jadi untuk ISM itu kita tahu kan ada fire fire drill ya terus lifeboat drill ya drill terus pollution pollution drill ya pokoknya ada drill jadi untuk ISM ini kan tiap bulan ya tiap bulan itu kalian ingat ya untuk ISM ada safety ada juga kalau selesai apa selesai drill dia nama safety meeting ya safety meeting ya meeting jelek tulisannya jadi safety meeting jadi disini ISM ISPS itu biasanya drillnya 3 bulan sekali dia tidak tiap bulan karena ISPS tidak banyak yang banyak itu ISM yang banyak drillnya ISPS biasanya 3 bulan sekali nah untuk ISM kalian tahu ya ada yang namanya master list bukan MA ya tapi MU master master list dia ini apa tugas ya tugas ini ini master list ini adalah berisi dengan tugas-tugas ya apa waktu kalian waktu terjadi emergency misalnya tim A tim A apa siapa aja misalnya entah tim A entah master gitu kan baru siapa siapa gitu ya terus tim B tim B misalnya chip officer terus siapa siapa lagi gitu ya jadi ini kalian ingat master list itu ya master list itu tugas saat emergency ya tugas-tugas saat emergency jadi kalian kalau biasanya kalau audit audit datang itu yang ditanya kamu kalau kebakaran tugas kamu apa kamu dimana gitu kan terus kalau lifeboat kalau misalnya mau lifeboat drill kamu di lifeboat tugas kamu apa gitu biasa itulah di master list ya nanti master list nya ini kan fire drill ada sendiri master list nya lifeboat ada sendiri pollution ya ada sendiri gitu ya nah ISPS juga begitu juga sama dia tersendiri sendiri dia mau drill apa drill bom drill atau piracy apa ke perampokan gitu ya ini ada master list nya juga satu lagi yang kalian tahu ya ini ISM kalau terjadi apa nama kalau bunyi 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 general alarm tempat berkumpulnya ya kan nah disini kadang orang tidak tahu ya untuk ISM itu ya tempat berkumpulnya itu biasanya di pub deck pub deck nah ya pub deck itu biasanya di pub deck ya entah di entah dimanalah pokoknya di atas kapal masing-masing nah untuk ISPS banyak orang tidak tahu banyak orang tidak tahu ISPS itu master station oh master station master station master station nya kalau untuk ISM di pub deck nah kalau master station ISPS ISPS itu ini kan masalah security jadi security itu adanya master station nya di bridge di bridge jadi beda kalau ini kan di bridge tempatnya tersembunyi bukan tersembunyi istilahnya itu agak rahasia kalau di pub deck ini kan tempat terbuka tempat terbuka jadi kalau untuk security itu dia agak tertutup jadi posisinya di bridge jadi master station di bridge ingat ya master station ISPS itu di bridge untuk ISM di pub deck atau di live boat deck atau di mana lah di atas kapal ini pokoknya posisinya di luar kalau ISPS posisinya di dalam jadi kalian jangan salah kalau ditanya audit jangan salah gitu nah ini saya bagitahu jadi ini kan saya sedang membahas ISM kalian nanti lihat aja nanti ada saya video saya itu ISPS jadi kalian lihat aja ISPS dia mungkin nanti disana saya agak lebih menjelaskan tentang ISPS nanti kalian lihat aja videonya oke nah itu kan macam ini kan grounding kalau kapal kandas apa tim-timnya apa terus tugas tugasnya apa gitu kan nah itulah dia di di dalam apa nama tadi facial emergency manual ya nah terus semua kan ada steering kegagalan steering ya itu ya untuk ISM itu ya kegagalan steering orang jatuh ke laut ya kan orang jatuh ke laut terus apalagi itu kan ada cara-caranya semua terus kalau penyelamatan macam SAR ya untuk penyelamatan bagaimana jadi disini sudah ada disini itu gampangnya karena sudah ada formnya ada checklistnya nanti kalau terjadi emergency itu terjadi incident jadi tinggal isi aja checklistnya apa kalau orang jatuh ke laut checklistnya ini terus gini 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 ya begitulah gitu kan sudah ada disini makanya kalau kita di perusahaan yang sudah punya ISM kita lebih gampang gitu jadi tidak usah kalau tidak jalan ISM kita merabah-rabah tanya sana tanya sini jalaupun telepon orang kantor kalau ini tinggal kita lihat aja lihat aja dimana ada formnya tinggal cek aja tinggal ikutin aja terus buat laporan gitu kan lebih gampang lah lebih terprogram lah begitu ya daripada perusahaan yang tidak punya ISM oke jadi kalau teman-teman apa itu ISM nah ISM itulah inilah ISM jadi isinya tugas dan tanggung jawab di atas kapal terus keadaan apa saat pengoperasian kapal bagaimana pengoperasian kapal terus saat terjadi emergensi di atas kapal bagaimana jadi semua ada disini jadi gak usah kalau bilang aja ISM itu apa gitu ya oke ya teman-teman jadi sampai disini dulu masalah ISM semoga kalian punya 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 gambaran gitu ya jadi saat di atas kapal sekalian tidak kaget gitu ya tidak kaget gitu di atas kapal oke ya jadi ini ini juga kan ada ISM ini kan ada auditnya ya makanya itu ada auditnya ada sertifikatnya itu ya jadi sekian dari saya semoga bermanfaat ya jangan lupa like share gitu ya subscribe oke sampai jumpa lagi Tuhan berkati bye